Gelombang unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja terus terjadi di sejumlah daerah. Di Sukabumi Jawa Barat, masa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau KSBSI berunjuk rasa di depan pabrik PT Koin Baju Global di Jalan Raya Cimlati, Cibadak. Masa buruh yang mencoba masuk ke dalam pabrik saling dorong dengan aparat keamanan yang berjaga. Di Purwakarta, Jawa Barat, masa buruh dan mahasiswa berunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja dengan menduduki Jalan Arteri Jakarta-Bandung dan memblokade jalan menuju gerbang tol Sadang Purwakarta. Masa buruh kemudian menggelar orasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai akan merugikan kaum buruh dan masyarakat. Sekitar 3.000 buruh PT Panarup Industri Kota Tanggerang, Banten berunjuk rasa dengan menggelar mimbar bebas di depan pabrik hingga membuat Jalan M.Toha terpaksa ditutup. Mimbar bebas untuk menyuarakan aspirasi mereka menuntut pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja. Meski menutup jalan, aksi mimbar buruh tidak mendapatkan pengamanan ekstra kepolisian. Aksi serupa juga digelar masa buruh di kawasan Industri Cikupamas, Kabupaten Tanggerang, Banten. Masa buruh membuat barisan menutup akses jalan kawasan Industri. Dalam orasinya, buruh meminta Undang-Undang Cipta Kerja dibatalkan karena dinilai tidak berpihak pada kaum buruh. Di Jakarta Timur, unjuk rasa buruh menolak Undang-Undang Cipta Kerja digelar di kawasan Industri Pulau Gadung. Setelah bertemu di titik kumpul, masa buruh berkonvoy mengelilingi kawasan Industri untuk menjemput rekan-rekan buruh lainnya. Masa buruh kemudian menggelar orasi di sekitar bundaran kantor pajak untuk menyuarakan aspirasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai tidak memperhatikan kesejahteraan buruh. Kita diperlukan oleh kaum-kaum yang tidak mengerti. Terima kasih telah menonton!